Intro Banyak fans Barcelona saat ini mungkin berhadap Ansufati Lebih sering dimainkan sebagai pemain inti tim Pelahu Grana Pasalnya, performanya dari hari ke hari tak pernah mengecewakan Terbaru, masuknya Ansufatius yang menggantikan Anto Wang Krisman Seolah menjadi jawaban dari penyerangan Barcelona yang kurang dinamis Yang menjadi salah satu mendobrak permainan Berani dengan driblingnya, membayakan dan memberikan Ansaman lebih banyak Dan inilah salah satu momen terbaik Ansufati Saat dirinya mulai percaya diri dengan kualitasnya Intro Pemain 17 tahun milik Barcelona Yang terus dikait-kaitkan dengan Manchester United itu kembali menunjukkan penampilan luar biasa Di lapangan hijau Kali ini, Ansufati menjadi pemain yang cukup menonjol Dalam laga kontra Atletico Bilbao Dalam laga di mana Barcelona kesulitan untuk meraih kemenangan tersebut Fatih bersama Riqui Puig berhasil mengubah arah pertandingan Tampil buruk di babak pertama, dua pemain muda ini mengubah permainan Barca Menjadi lebih cepat dan lebih berbahaya di babak kedua Puig mencoba memancing lawan dari lini tengah Sedangkan Fatih berulang kali mencoba masuk barisan pertahanan lawan dari sayap kiri Dan hal itulah, ini selanjutnya membuat pertahanan Bilbao kesulitan Saat Ansu dan Riqui bermain, mereka memberikan dinamisme bagi tim Mereka menjirkan tim menguasai bola lebih banyak Ujir Setien dilansir dari Marca Ya, kehadiran Ansu Fatih di lapangan yang hanya 25 menit memang mengubah segalanya Fatih benar-benar membuat lawan kerepotan mengatasi kecepatannya Dia pun terus terlibat pada momen-momen terbaik serangan Barcelona Secara statistik, Fatih sendiri berhasil tampil cukup impresif Dalam 25 menit di lapangan, ia berhasil membuat 22 sentuhan dengan bola Sebelah sumban sukses, mencoba melakukan 4 tripping dan juga membuat 2 tembakan Sebuah penampilan yang disebut oleh sport lebih baik dari penyerang lain Barcelona Seperti Luis Suarez, Marcin Breitwet dan juga Antua Griezmann Namun, lebih dari sekedar data statistik di atas Aksian Ansu Fatih di lapangan kemudian mengingatkan kita pada sosok Neymar Junior Bagaimana Ansu Fatih bermain dengan santai di depan lawan adalah hal yang biasa Neymar lakukan Ia menunjukkan kepercayaan diri yang luar biasa Ia menunjukkan kemampuan tripping yang begitu memukau di usia yang masih sangat mudah Meski begitu, membandingkan Ansu dan Neymar memang butuh waktu Ansu harus terus mendapatkan jam terbang, mengembangkan kemampuannya Dan menjadi semakin baik dalam setiap waktu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!